Udang yang terpajang rapi Udang yang terpajang rapi Udang yang terpajang rapi Lanjut deh, kita iris udangnya sedikit Ingat, jangan sampai menyentuh dasar Setelahnya kita regangkan dah tu udangnya Dipijit-bijit manja biar makin lurus Eks, tunggu Wah, ukur dulu nih Wah, iya ya, lumayan nih Nambah 3 cm Tuh kan Eh, lo itu sebenernya cem apa marorot sih? Ha ha, ngadi-ngadi aja lo ma po Nih dia, udang berahlak Sayang banget kalo gak dimanfaatin lo po Berahlak gimana maksudnya lo? Pan, dia udah lurus po Kagak bakal aneh-aneh Lo atur dah Udah kita bikin ebi murai aja pake ginian gimana? Bahannya simpel banget Abis ini nih pok Kita jualin bisa nih Mayan buat model nikah gue sama Neng Ariel Tatum Ha Mimpi loh Pertama kita bikin adonan basahnya Campurin telur Terigu Susu Bawang putih yang diparut Dan bumbu-bumbu syurgawi Kayak garam merica kaldu jamur Terus? Terus dianggurin Beneran nih bo Ya diaduk dong Udah berapa episode sih? Masih aja nanya lo Kalem bo, kalem Tenang, relax Lanjut Entah kan lo Kita balurin udang sama terigu Adonan basah Lalu sama tepung roti Kenapa ada terigu? Supaya adonan basah sama tepung rotinya bisa nempel Kayak hubungannya Kang Sule sama Natali Eh tapi keren ya pok Kang Sule nikahan bisa ngundang Rizky Fabian Mana nyanyi lagi di nikahannya? Eh itu anaknya Makannya lo Banyak-banyak bukalambe Biar paham gosip Eh tanjak Nah kita goreng dah nih udangnya By the way Baswe nih Lo tau gak asal mulanya nama Ebi Furai itu apa? Apa ampuh? Udang nama lainnya apa? Ebi Goreng bahasa Inggrisnya apa? Fry Nah orang Jepang agak susah Bilang fry jadinya furai Ebi fry Ebi fry Ebi furai Atur Dato atur Irasi mas Ebi furainya udah siap mas Crunchingnya dapet banget Bumbunya juga nempel banget pok Nah bikinnya gampang kan? Tinggal jemplung-jemplung Jemplung sana Jemplung sini Gampang banget Sampai jumpa